nikah setelah hamil dan punya anak keempat apa hukum pernikahan yang bagi menasap anaknya ini khilaf di kalempat ulama mazhab hambali mengatakan bahwasannya orang yang hamil kemudian menikah maka nikahnya tidak sah tapi mazhab yang lain diantaranya mazhab syafi'i nikahnya sah ini khilaf panjang tapi saya lebih condong kepada pendapat mazhab syafi'i tentunya perbuatan itu perbuatan yang buruk hamil di luar nikah tapi kalau terjadi pernikahan setelah itu meskipun dalam kondisi hamil ada khilaf saya lebih condong kepada pendapat yang saya ini pernah diskusir oleh teman-teman ada tulisan ditulis oleh dokter musyafa' tulisannya bagus saya belum tahu sudah keluar atau belum tapi dokter musyafa' menulis tentang masalah ini khusus dan kita pernah perdebatkan masalah ini cukup panjang lebar dan cukup alot kesimpulan yang kita dapatkan bahwasannya penikahnya tersebut sah tetapi anaknya ini anak haram anak apa? sedangkan anak tersebut lahir setelah pernikahan di atas 7 bulan 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan tak ada beda begitu dalam pikul islami wa'adillatu kalau ada anak hamil dinikahkan dengan laki-laki lalu kemudian setelah anak lahir maka muncul 4 masalah pertama anak itu tak boleh pakai bin dan binti si bapak yang kedua kalau anak itu lahir laki-laki sesudah itu lahir adiknya perempuan-perempuan-perempuan maka dia tak bisa jadi wali bagi adiknya karena dia bukan saudara seayah jadi anggap saudara seibu saudara seibu tak bisa jadi wali yang ketiga kalau bapak itu meninggal si anak tak dapat harta warisan yang keempat kalau anak itu gadis maka yang jadi wali nikahnya nanti bukan si bapak itu tapi wali hakim dia marah rambutnya, darahnya, air miurnya sudah kami periksa di rumah sakit Singapura DNA-nya sama ini kan anak saya itu bukan anakmu mas bro DNA DNA tak laku dalam islam alwaladulir firas nasab anak dilakui diakui sesudah akad kalau sebelum akad salah saya apa? kau tak tahu salahmu apa? enggak kau mencoblos sebelum hari ha selamat menikmati